Beredar kabar terkait FIFA sudah mengirim surat ke pihak Indonesia. Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Kabar Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023, kemungkinan besar terjadi. Pasalnya FIFA dilaporkan sudah mengirimkan surat ke pemerintah Indonesia perihal status tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Dikutip dari bolasport.com, informasi pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah tersebut disampaikan secara langsung oleh Yesayas Oktavianus. Pria yang sempat maju sebagai calon wakil ketua umum PSSI itu mengetahui jika FIFA sudah mengirimkan surat pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hanya saja hingga saat ini menurutnya pemerintah Indonesia belum menyampaikan hal tersebut ke publik. Menurut Yesayas, pemerintah Indonesia sedang melobi FIFA agar pembatalan itu tidak terjadi. Semua hal tersebut diungkap oleh Yesayas dalam sebuah podcast pada Senin 27 Maret 2023. Pembatalan tersebut berawal ketika FIFA memutuskan menunda drawing yang seharusnya digelar di Bali pada 31 Maret 2023. Pembatalan itu imbas karena Gubernur Bali Iwayan Kostel menolak kehadiran Israel di Pulau Dewata. Isu penolakan Israel tersebut semakin kencang hingga akhirnya didengar oleh pihak FIFA. Tetapi pemerintah Indonesia dalam hal ini belum memberikan komentar. Yesayas sangat menyayangkan hal tersebut karena berita tersebut sudah ramai di media sosial. Menurutnya, pemerintah harus segera ambil sikap untuk meredam isu-isu yang tengah ramai terkait Piala Dunia U20 2023. Yesayas hanya bisa berdoa agar FIFA mau mendengar masukan dari pemerintah Indonesia agar tetap menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah. Sementara itu, PLT Menpora Mohajir Fendi mengakui jika ada beberapa syarat yang diajukan pemerintah Indonesia ke FIFA. Walaupun begitu, FIFA sepertinya tidak menanggapi hal tersebut. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!